. Korea Utara ingin bantu Rusia, perintahkan bersiap untuk mobilisasi pasukan. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina, hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Piongan Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga dua hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berpuasa, partai guru Korea yang diberitahu pada rapat pribadi, dan kemudian diserbarkan ke seluruh negara. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap dimobilisasi setiap saat. Ujarnya, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948, setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet saat itu menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un sebagai kepala negara, Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali memperat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!